Selamat pagi, Selamat sore, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, bersama dengan seluruh teman-teman media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada sore hari ini kami pemerintah Kabupaten Goa bersama dengan Kodim, Polres, dan Kejaksaan mengumumkan hasil dari wapak Porpo Pindah tingkat Kabupaten Goa. Lalu kemudian tadi siang jam 1.13.00 kami juga sudah melaksanakan video conference melaporkan kesiapan Kabupaten Goa dalam pelaksanaan PSBB kepada Bapak Gubernur dan juga Porpo Pindah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kami sudah paparkan secara keseluruhan sehingga mengambil suatu kesimpulan. Kesimpulannya adalah, kalaulah sebelumnya jadwal pelaksanaan PSBB akan kita berlakukan di Kabupaten Goa pada tanggal 29 April hari Rabu besok, maka karena karena mempertimbangkan segala sesuatunya dan kendala-kendala yang kami dapatkan, maka PSBB Kabupaten Goa kami umumkan untuk dilakukan penundaan ke tanggal 4 Mei hari Senin minggu depan. Kenapa kami lakukan penundaan? Karena tentu ini berkaitan dengan kebutuhan pokok dari mana dari masyarakat Kabupaten Goa. Kami sudah sepakat, Porpo Pindah Kabupaten Goa sepakat bersama dengan seluruh jajaran masing-masing, bahwa sebelum dilaksanakan PSBB, Pembatasan Sosial Berkiskala Besar, kita inginkan semua bantuan itu terdistribusi terlebih dahulu kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa tinggal di rumah selama PSBB, barulah kita berlakukan. Yang kita inginkan adalah masyarakat patuh terhadap aturan dari PSBB, sebab di dalam PSBB itu ada dikatakan sanksi, termasuk pidana di dalam. Oleh karena itu, untuk membuat masyarakat kita patuh terhadap aturan PSBB, maka tentu kita harus siapkan, kita harus intervensi berkaitan dengan kebutuhan pokoknya. Sehingga dia betul-betul bisa tinggal di rumahnya masing-masing selama 14 hari. Dengan tinggal 14 hari di rumahnya masing-masing, inilah yang kita harapkan, agar kita bersama-sama bisa memutus mata rantai dari penularan COVID-19 yang ada di wilayah Kabupaten. Oleh karena itu, apa yang menjadi kendala dan apa yang menjadi masalah sehingga kita memperlakukan PSBB? Saya ingin paparkan kepada kita semua, supaya bisa menjadi referensi bagi kita semua. Yang pertama, jumlah kepala keluarga Kabupaten Goa itu tercatat 224.404 kepala keluarga. Jadi secara keseluruhan, termasuk orang mampu, termasuk saya, termasuk semua yang berKTP Kabupaten Goa. Nah, untuk pemberian bantuan, itu kita mengacu pada data DTKS, atau yang dinamakan Data Terpadu Kementerian Sosial. Data Terpadu Kementerian Sosial ini jumlahnya sebesar 77.675 rumah tangga. Apa yang menjadi pembeda antara rumah tangga dengan kepala keluarga? Rumah tangga yang dimaksudkan itu dalam satu rumah, biasanya ada dua sampai dengan tiga kepala keluarga. Sehingga DTKS atau Data Terpadu Kementerian Sosial, ini jumlahnya 77.675. Nah, untuk bantuan yang turun dari Kementerian Sosial, berupa bantuan pakan non-tunai atau BPNT, itu jumlahnya 33.209 rumah tangga. Jadi dari 77.000 itu dikurangi 33.000 karena sudah mendapatkan bantuan BPNT. Di dalam 33.209 rumah tangga itu juga sudah termasuk di dalamnya penerima PKH, Program Keluarga Harapan. Sebanyak 28.446 kepala keluarga yang mendapatkan Program Keluarga Harapan. Lalu kemudian ada lagi bantuan, yakni namanya bantuan sembako COVID-19 dari Pemerintah Pusat, Bapak Presiden, melalui Kementerian Sosial. Dan ini jumlahnya sebesar 21.490 kepala keluarga. Namun sayangnya, fakta yang kami dapatkan di lapangan, ini cukup banyak yang mengalami dobol penerimaan. Jadi dia yang dapat BPNT, dia juga yang dapat PKH, dia juga yang mendapatkan sembako COVID-19. Ini totalnya yang dobol 15.447 dari Rp21.000. Yang tidak dobol ada 6.043 kepala keluarga. Ini hasil dari pendeteksian yang kita lakukan bersama. Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Gua, para camat, lurah, kepala desa, dibantu Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, bersama dengan Pak Binsa dan Pak Bintan Tikus. Kemudian ada yang tidak dobol itu 6.043 kali. Di dalamnya ada lagi bantuan dari Kementerian Sosial, yakni bantuan sosial tunai sebesar 19.954 kakak. Ini suratnya kami sudah dapatkan dari Bapak Menteri Sosial. Namun di dalam bantuan sosial tunai tersebut, yang kami dapatkan di lapangan juga hasil pengecekan dan cross-check, sinkronisasi data, ini juga dobol. Ada sekitar 15.039 kepala keluarga yang dobol. Jadi penerima bantuan sosial tunai itu juga yang menerima sembako, itu juga yang menerima PKH, dan itu juga yang menerima BPNP. Karena ini semua datanya mengacu pada DTKS. Yang tidak dobol ada sekitar 4.915 kakak. 4.915 kakak. Kemudian program dari pemerintah pusat untuk bisa memberikan DLT kepada masyarakat, khusus untuk dana kelurahan. Kami punya 46 kelurahan. Setiap kelurahan, karena menyesuaikan dengan dana kelurahan yang ada, maka ditetapkan 100 per kelurahan penerima DLT. Totalnya sekitar 4.600 penerima DLT. 4.600 kepala keluarga. Ketika kita berbicara di desa, maka di desa juga mendapatkan DLT. DLT yang ada di desa dan calon penerima DLT yang ada di desa sebesar 11.666 kepala keluarga. Kalau kita mengacu pada data-data yang telah saya sebutkan tadi, 77.675 rumah tangga yang masuk dalam DTKS. Kita kurangkan dengan penerima PKH dan juga BPNT sebesar 33.209. Ditambah penerima sembako COVID yang tidak dobol ada 6.043 kakak. Ditambah lagi bantuan sosial tunai. Penerimanya ini ada sekitar 4.915 kakak yang tidak dobol. Ditambah 4.600 kepala keluarga untuk DLT kelurahan. Ditambah lagi untuk 11.666 BLT desa. Maka totalnya semuanya tersisa ada sekitar 17.242 kepala keluarga yang belum mendapatkan bantuan. Dari data DTKS 77.675. Kita intervensi dengan melakukan pembelian sembako sebanyak 50.000 paket sembako. Untuk 50.000 kepala keluarga kita akan cover di penerimaan sembako. Jadi kalau 50.000 paket sembako untuk 50 kepala keluarga yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Tua dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dikurangi 17.242 maka tersisa 32.758 paket sembako yang belum disalurkan. Kemana 32.758 ini akan kami salurkan? Nah inilah berkorelasi dengan kenapa PSBB kami lakukan penundaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan Kenapa kami lakukan penundaan PSBB? Karena yang pertama BLT desa sebesar 11.666 belum dapat disalurkan karena belum adanya pencairan dana desa. Tadi hasil fikon dengan Pak Gubernur Pak Gubernur sudah membantu pemerintah Kabupaten Tua untuk menelpon kanwil keuangan yang ada di Sulawesi Selatan untuk bisa mempercepat proses pencairan dana desa Kabupaten Tua. Sehingga 11.666 ini bisa diberikan dulu BLT dari dana desa sebelum diberlakukan PSBB. Kemudian yang kedua yang menjadi kendala yang berkorelasi dengan bantuan ini sehingga kita menunda PSBB karena sembako COVID yang diberikan oleh Kementerian Sosial dan juga bantuan sosial tunai juga belum turun. Belum turun, Alhamdulillah kami kemarin baru menerima juknisnya Namun tidak mungkin kami menunggu ini turun dulu baru kita berlakukan PSBB Mungkin ini masih membutuhkan proses yang sedikit lama Sehingga data yang tidak dobol sebanyak 6.043 untuk sembako COVID dan juga 4.915 untuk bantuan sosial tunai inilah yang kita ambil dulu Ditanggung dulu untuk diberikan paket sembako dari sisa 32.758 paket sembako yang belum tersambungkan Ya mungkin ini sudah digariskan oleh Allah SWT karena mereka ini adalah orang yang terkategorikan kurang mampu dan rentan sehingga diberikan rezeki yang bobol dari Allah SWT Kemudian kami juga sudah melakukan pendataan Sejak hari Jumat Dibantu Pak Kapolres, Pak Nandir Diawasi oleh Pak Kajari Sudah melakukan pendataan desa dan penurahan Kepada calon-calon penerima baru Bantuan karena dampak daripada COVID-19 Boleh kami katakan bahwa orang-orang yang tadinya mampu menjadi tidak mampu atau kurang mampu karena dampak daripada COVID-19 Kita sudah lakukan pendataan Totalnya itu 21.111 kepala keluarga Kakak Ini juga yang akan masuk dalam 32.758 paket sembako yang kita siapkan Untuk semuanya mendapatkan bantuan Sehingga menurut hitung-hitungan data yang kami olah Sekaligus melakukan sinkronisasi data bersama dengan semua pihak yang ada Mulai dari jajaran Pemda, Polres, Kodim dan semua Sehingga hampir kita katakan tidak ada lagi Semuanya sudah terdata untuk mendapatkan bantuan Namun Bapak Ibu sekalian Kami tahu bahwa manusia itu tempatnya salah Sehingga kami juga bisa memastikan Mungkin saja dari pendataan yang dilakukan Masih ada yang luput dari pendataan Sehingga Semua yang luput dari pendataan ini Kami siapkan tiga saluran Kami siapkan tiga wadah Yang pertama Kami akan buat call center Hotline Jadi semua orang yang berhak mendapatkan Pantas mendapatkan Tapi luput dari pendataan Boleh menghubungi hotline atau call center yang kita akan berikan Sehingga bisa menyampaikan ke lokasi tersebut Nanti tim kami akan turun melakukan verifikasi Begitu memang pantas dan layak menerima Langsung bantuan semua kita akan diberikan kepada yang bersama Saluran yang kedua Atau wadah yang kedua adalah Di setiap kecamatan akan kami bangun Pos-pos pengaduan Di kantor polsek dan juga di kantor Atau di kantor koran Kenapa? Ini juga bantuan Pak Kapolres dengan Pak Dandwi Kenapa kami sepakati lokasinya disitu? Supaya kita inginkan masyarakat yang melaporkan di pos pengaduan Karena luput daripada pendataan Betul-betul jujur menyampaikan data yang ada Bahwa dia adalah belum menerima apa-apa Tidak mendapatkan bantuan Padahal dia berhak menerima bantuan Kalau misalnya benar Langsung diberikan juga bantuan Paket sembako seperti yang telah kita siapkan Namun Jika datanya Tidak benar Atau memberikan keterangan palsu Maka Sesuai kesepakatan kami Langsung dilakukan bidana Karena memberikan keterangan palsu Oleh karena itu kami mengkimpau kepada seluruh masyarakat Untuk tidak main-main dengan data Dan yang ketiga Kalau masih ada lagi yang kurang Atau luput dari pendataan Maka Kami akan menyiapkan dapur-dapur umum Di 18 kecamatan Ini melibatkan semua organisasi Organisasi sosial kemasyarakatan Organisasi perempuan Organisasi pemuda Melibatkan PKK Ibu-ibu PKK Ibu-ibu Bayangkari Ibu-ibu Persit Ibu-ibu Adiaksa Kemudian PNI Pramuka KNPI Karang Taruna Abdi Merah Putih Semua kita libatkan Untuk bersama-sama Membuat dapur umur Di 18 kecamatan Mereka juga nanti Yang akan masak Paket buka puasa Dan makan malamnya Yang dimasak Di dapur umum Itu diantarkan Atau diberikan kepada Orang-orang yang luput lagi Dari pendataan Dan selama PSBB berlangsung Dapur umum ini tetap buka Jadi kalau PSBB 14 hari Maka dapur umum ini juga akan buka selama 14 hari Sehingga mudah-mudahan Dengan cara ini semua Bisa kita memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat Kabupaten 2 Khususnya yang membutuhkan dan yang terkena dampak daripada COVID-19 Agar kita mampu memutus mata rantai penularan virus Corona di Kabupaten 2 Sehingga kita bisa hidup normal kembali seperti sebelum-sebelumnya Kita sudah rindu bersilaturah ini Kita sudah rindu ke kantor Beraktifitas normal Nah oleh karena itu Semuanya ini bisa terlaksana Kalau ada kerjasama diantara kita semua Saya pikir ini dari saya Silahkan Pak Pak Pohes Untuk bisa menambahkan Kami langsung aja Jadi sudah cukup jelas yang disampaikan Pak Bupati Saya ingin menambahkan sedikit aja Tentang pelaksanaan pengamanan kita Jadi tahapan saat ini Kita sudah laksanakan tahapan sosialisasi maupun uji coba Uji coba Jadi namanya uji coba Seperti yang akan dilaksanakan pada saat pelaksanaan Jadi saya tekan kembali bahwa pelaksanaan itu kita Pembatasan sosial bersekolah besar Ada beberapa poin yang dibatasi Termasuk transportasi Dilihatkan di jalan raya Jalan umur Pola yang kita lakukan ada kita buat 4 satgas Yang pertama satgas pos perbatasan Di 13 lokasi yang berbatasan dengan Kota Makassar, Takalar, Sinjai, Jeneponto maupun Maros Kemudian satgas berikutnya yaitu patroli terpadu Jadi karena kita sudah tentukan 3 kecamatan epicentrum Terkait penyebaran COVID-19 itu 3 di 3 kecamatan Yaitu kecamatan Sombaupu Kecamatan Palanggah Dan kecamatan Barombong Jadi 3 kecamatan ini yang menjadi prioritas utama kita Jadi di setiap kecamatan itu ada 2 tim patroli terpadu Dengan personil 31 tim patroli Kegiatannya apa saja Ya melakukan patroli Kemudian melakukan pemeriksaan Rajia mobile Penyekatan, pengalian arus dan sebagainya Kemudian satgas berikutnya Yaitu satgas penegakan hukum Disitu gabungan dari Eskrim Kemudian narkoba maupun intel Diterpoles Maupun dari interdari Saat diberikan keguruan Masih melakukan pelanggaran Disitulah satgas penegakan hukum Melakukan upaya penegakan hukum Karena dalam PSBB ini yang membedakannya adalah Yang saat ini sama PSBB adalah penegakan hukum Ada beberapa pasal yang akan kita gunakan Atau undang-undang Yaitu pertama undang-undang Tentang kekarantinaan kesehatan Kemudian undang-undang melawan petugas 2014-2018 Kemudian undang-undang tentang wabah penyakit Yaitu tinggal kita melihat Mana yang paling tepat Baik dari kecamatan Maupun ke tingkat Desa Kelurahan Kemudian mengamankan Pelaksanaan dapur umum yang akan dibentuk Jadi itu empat catgas yang akan kita gunakan Akan kita laksanakan pada saat PSBB Yang bencana akan dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2021 Jadi kami menghimbau masyarakat Karena saat ini kita sudah mau dicoba Kita sudah mulai mengalihkan arus Kita sudah coba menyekat Jadi tolong dipatuhi larangan tentang PSBB Sehingga apa yang menjadi tujuan kita Pelaksanaan PSBB ini Kita dapat memutus penyebaran virus COVID-19 Di Kabupaten World Mungkin demikian Terima kasih Saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Upadi Pak Kapolres Sudah sangat jelas Tentang rencana Dan kesiapan kita Dalam rencana PSBB di Kabupaten World Bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Upadi Kemudian Pak Kapolres Itu semua tidak lepas Selalu hasil berlinas kita Secara terus menerus Bagaimana mempersiapkan Gua ini Supaya PSBB di Kabupaten World Betul-betul berhasil Sesuai dengan apa yang kita harapkan Sehingga Saya sangat menghimbau Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gua khususnya Dalam hal ini Kalau lagi mendengar Atau melihat siaran kami Betul-betul disiplin Dalam pelaksanaan PSBB Kalau kita sudah ada perintah Jangan keluar selama 14 hari Tolong dipatuhi Tidak ada yang berkerumun Tidak ada yang berkumpul Jaga jarak Gunakan masker Cuci tangan Setiap saat Tolong dilakukan betul-betul Karena itu adalah salah satu cara Satu-satunya Untuk memutus Mata rantai COVID-19 ini Karena kita lah Sebagai sumber Pembawa Virus itu Kalau kita patuh itu Insya Allah 14 hari itu Kita akan bersih Dari COVID-19 ini Mungkin tinggal hanya Mengobati saja Saudara-saudara kita Yang masih berada di rumah sakit Kita akan bersama Mudah-mudahan yang sakit Segera pulih Dan semua Kemampungan Dari semua Masyarakat Kabupaten Gua Tolong Betul-betul Dibantu Perintah Daerah Dalam hal ini Untuk penegakan DSP Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terkait dengan Tugas pokok Dan fungsi Piasaan Diantaranya Salah satunya adalah Melakukan pendampingan Pendampingan yang kami Laksanakan adalah Terkait dengan Adanya Republishing Kegiatan Dan realokasi Anggaran Yang telah Disampaikan oleh Pak Kumpati Ke BPR Dan sudah Memperoleh Pertujuan Daripada DPR Dina-dina itu Bisa Berbentuk Pengadaan Barang Denggasa Dan lain-lain Oleh karena itu Saya bersama-sama Dengan Infektorat Kami coba Untuk melakukan Review Terkait dengan Anggaran Yang digunakan Terkait dengan Penanggangan COVID-19 Demikian Dari kami Mudah-mudahan Di dalam Pengadaan Barang Denggasa Tidak ada Penyimpangan Yang berhenti Dan saya Juga Mengetahkan Bahwa Apabila Ada Penyimpangan Kami tidak Segan-segan Untuk melakukan Tindakan Sesuai Beraturan Demikian Demikian Dari kami Salah satu Pesan kami Biarlah Kami bekerja Anda Tetap Di rumah saja Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari yang diberikan Toleransi Dari aturan PSBB Langsung akan diberikan Teguran keras Lalu kemudian Kalau masih membanding Akan dilakukan Pencabutan Selama tidak diatur Dalam aturan PSBB Kami tidak akan Memberikan Toleransi Dari asosiasi Sama Sebab Kami harus Bila berlaku Adil Kalau ada Satu yang Kami memberikan Toleransi Tentu yang lain Juga Meminta Hal yang sama Kalau semua Meminta Hal yang sama Maka Kita berlakukan PSBB Nah Karena itu Kami minta Pengertian Dari semua pihak Ini kan Hanya 14 hari Kali-kali itu Mohon Hitungan Dan Yang nanti Akan dilakukan Pendaturan Tapi Kalau untuk Menerima Yang namanya BLT Dan lain Tidak mungkin Selama Dia bukan Penduduk Kabupaten 2 Apa dasarnya Kami memberikan BLT Dan bantuan Kepada dia Yang kita Bantuan Hanya Memberikan Melalui Dampur umum Karena memang Dampur umum Itu disiapkan Secara gratis Bagi orang-orang Yang terkena dampak Tapi tidak Masuk dalam Kepada Sembapu COVID Bantuan Sosial Tidak mungkin Tidak mungkin Karena Harus ada Datang Sekali lagi Kita harus Sepemahaman Gratis Kepada masyarakat Tapi dibayarkan Oleh pemerintah Apa dasarnya Pemerintah Membayarkan KTP Dan KK Nah Oleh karena itu Itulah Pemerintah Datang Karena itu Yang menjadi Perujukan Patokan Pemerintah 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 Pemerintah